Rasa kesedihan mendalam dialami oleh Sulastri, janda berusia 46 tahun pasca kepergian putra bungsunya yang masih balita untuk selama-lamanya bernama Reno Irwansyah, berusia 4 tahun pada kami siang. Permintaan terakhir putranya lewat telepon yakni dibelikan mainan mobil-mobilan truk dan doser, tidak sampai ke tangan putranya itu karena saat Sulastri tiba di rumahnya dari merantau di Jakarta, putranya sudah dimakamkan. Hal yang seperti ini kan gak bisa diminta dan gak bisa diolak. Semua juga ngalamin. Ikhlasin aja lah. Reno Irwansyah meninggal dunia diduga karena akibat dianiaya oleh menantunya berinisial EN pada selasa kemarin. Korban tewas disebut karena dianiaya dengan kayu. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Pelaku kini sedang diburu polisi. Penyebab kematian korban itu tidak banyak diketahui tetangga. Pasalnya pelaku langsung menghilang tidak diketahui keberadaannya saat korban dilarikan ke rumah sakit. Selama merantau bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta, korban sehari-hari hidup dititipkan kepada keluarga pelaku. Sebelum kabur, pelaku sempat memberikan kabar kepada mertuanya bahwa korban tewas karena terjatuh dari pohon. Penyebab kematian korban baru diketahui Sulastri setelah tiba di rumahnya di base camp perkebunan Karet Blok 30 PT. Silva Inhutani, kejamatan Mesuji Timur, Mesuji. Kakak korban akhirnya menceritakan penyebab kematian Reno Irwansyah karena dianiaya pelaku dan yang akhirnya diteruskan ke polisi. Mustakim melaporkan dari Mesuji.